Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semuanya Apa kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat Dan tetap semangat dalam belajar membaca Al-Quran ya Bila sebelumnya kita belajar hukum bacaan Mim Sukun Yaitu Idhom Mimi dan Ikhwas Syafawi Maka sekarang kita akan belajar bersama hukum bacaan Mim Sukun Yaitu Idhom Syafawi Sebelum kita belajar bersama tentang Idhom Syafawi Kakak ingin tanya dulu ya Apakah adik-adik ada yang tahu apa itu Idhom Syafawi? Untuk lebih jelasnya Simak terus video ini sampai selesai ya Idhom Syafawi adalah hukum bacaan yang terjadi apabila terdapat Mim Sukun Bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah selain Mim dan Ba Cara membaca Idhom Syafawi adalah bacaannya dibaca jelas tanpa dengung Nah sekarang adik-adik ikuti ya contoh-contoh bacaan Idhom Syafawi yang kakak baca Contoh yang pertama Perhatikan ya adik-adik Sekali lagi Perhatikan ya adik-adik Dalam bacaan Terdapat huruf Mim Sukun bertemu dengan huruf Ain Sehingga hukum bacaan ini termasuk hukum bacaan Idhom Syafawi Contoh yang kedua Ilau fihim rihla tashita iwasuif Sekali lagi Ilau fihim rihla tashita iwasuif Perhatikan ya adik-adik Pada bacaan Ilau fihim rihla tashita iwasuif Terdapat huruf Mim Sukun bertemu dengan ro Sehingga bacaan ini termasuk hukum bacaan Idhom Syafawi Contoh yang ketiga Yaitu Sekali lagi Perhatikan kembali ya adik-adik Pada bacaan Terdapat huruf Mim Sukun bertemu dengan huruf Ya Sehingga bacaan ini juga termasuk bacaan Idhom Syafawi Jadi diingat-ingat ya adik-adik Selama ada Mim Sukun bertemu dengan huruf selain Mim dan Ba Maka bacaan tersebut termasuk ke dalam hukum bacaan Idhom Syafawi Dan bacaannya dibaca jelas ya adik-adik Jangan menggunakan dengung Sudah jelas ya adik-adik Setelah kita belajar bersama hukum bacaan Idhom Syafawi Adik-adik pasti sudah bisa kan membaca bacaan Idhom Syafawi Sekian untuk pertemuan kali ini Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya adik-adik Simak terus videonya Dan jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton